Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka yang pastinya ini sangat mudah untuk dipahami dan tepat sekali kalau anda masih belum paham tentang kurikulum merdeka itu cara prakteknya seperti apa nah video ini judulnya adalah cara termudah untuk memahami kurikulum merdeka langsung saja pada intinya intinya kurikulum merdeka itu dia itu menyusun kurikulum atau kurikulum merdeka ini ini menyusun kurikulumnya ini secara fleksibel namanya juga merdeka ya merdeka berarti bebas tapi bukan semena-mena sebebas mungkin enggak tapi tetap ada aturannya nah berarti kata-kata merdeka ini diterapkan pada lembaga misalnya nih mengambil otoritas pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau lembaga masing-masing jadi lembaga masing-masing bebas untuk menerapkan otoritasnya jadi menyesuaikan aja lembaganya itu dengan kurikulumnya itu menyesuaikan lembaganya saja bukan kayak dulu itu kita menyesuaikan dari pusat ya tapi sekarang itu menyesuaikan dari lembaganya masing-masing misalnya lembaganya ingin kurikulum A kurikulum B terserah nah itu untuk maksud dari kurikulum merdeka jadi bersifat fleksibel nah kemudian bagi sekolah berarti sekolah ini ini fleksibel menyusun kurikulum operasional sekolah mulai dari perencanaannya sampai prosesnya jadi fleksibel misalnya di sekolahan itu dia ingin menyusun untuk kurikulumnya misalnya diadakan setiap hari itu hafalan terus ya itu terserah sekolahnya jadi terserah sekolahnya yang penting nanti acuannya yang menurut pemerintahan itu paling ada tersendiri intinya sekolah itu bebas untuk menyusun kurikulum sesuai dengan sekolahnya sendiri ya disesuaikan oleh kapasitas sekolahnya itu sendiri atau keunggulan dari sekolahnya itu nah itu menyesuaikan dari sekolahnya sendiri nah kemudian untuk gurunya gurunya ini fleksibel ya untuk mendesain perangkat pembelajaran misalnya mendesain buku itu disesuaikan gurunya tidak apa-apa gurunya maunya untuk pelajaran yang mana itu menyesuaikan tidak apa-apa terus modul ajarnya gurunya suka yang mana itu tidak apa-apa terserah gurunya terus bahan ajarnya juga ini terserah gurunya ini untuk gurunya nah kemudian untuk siswanya siswanya ini melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya jadi menyesuaikan juga ketika guru nanti misalnya dia fleksibel menyusun buku tapi siswanya itu kurang minat itu nanti terserah siswanya misalnya kurang minat ini nanti bagaimana guru ini fleksibel untuk menyesuaikan itu semua terus nanti misalnya ada siswa itu bagaimana misalnya biasanya kan kalau menurut pusat itu misalnya menyusun kurikulum itu sesuai dengan acuan yang sudah ada misalnya seperti itu tapi guru ini mempunyai cara tercepat ini lebih cepat dengan cara saya nah itu tidak apa-apa guru itu menyusun kurikulum tersendiri yang mana guru itu tidak apa-apa untuk menyusun kurikulum di kelas yang intinya nanti guru ini bisa mempercepat misalnya kepahaman siswa atau mempercepat dalam pemahaman untuk mempraktekan materinya nah itu tidak apa-apa jadi intinya kurikulum merdeka itu kurikulum yang fleksibel kurikulum yang merdeka kurikulum yang bebas tapi bukan bebas berarti bebas kemana-mana tidak terarah tapi bebas tapi terarah ya intinya kurikulum merdeka seperti itu coba kita analogikakan atau kita gambarkan bagaimana alurnya nah disini disini unsur terkait seperti yang tadi di awal tadi ada pemerintahan ada sekolah ada guru dan ada siswa nah ini komponennya kebijakannya yang memang tidak bisa dirubah itu adalah kebijakan dari pemerintah nah pemerintah ini ada standar kompetensi lulusan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak bisa diotak ati terus struktur kulikulumnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah juga tidak bisa diotak ati dan capaian pembelajarannya sudah ditetapkan oleh pemerintah jadi gambarannya pemerintah itu sudah menyasar lapangan atau sudah menyasar pasar atau sudah menyasar nanti apa yang akan dicapai jadi disini gambarannya pemerintah ini sudah ada tujuannya maksud dari pendidikan itu sudah ada tujuannya biar nanti kalau setelah lulus itu mau jadi apa enggak bingung mau ngapain enggak bingung jadi sudah ada pemerintah ini menyusun tujuannya untuk apa kemudian dari sekolah sekolahnya itu bebas fleksibel untuk menyusun nah ini bebas bukan terpatok pada pemerintahan yang seperti tadi pemerintah sudah menyusun kompetensi lulusan yang tidak bisa diubah-ubah sedangkan di sekolah ini jadi nanti bis bebas untuk menyusun pengorganisasiannya terus pembelajarannya itu bebas untuk rencana pembelajarannya juga bebas untuk sekolah ini menyusunnya dan kemudian guru guru ini juga bebas untuk menyusun modul ajar terus guru untuk menyusun rencana pembelajaran juga bebas terus asmennya caranya itu sesuai dengan guru itu misalnya ingin apa itu bebas ya dan kemudian untuk siswanya siswanya ini nanti tetap model pembelajarannya sebenarnya bebas tapi intinya untuk siswa ini ada pembelajaran intrakurikuler yaitu pembelajaran yang seperti biasa yaitu di kelas kemudian ada pembelajaran kokurikuler atau bisa dikatakan pembelajaran praktek prakteknya bagaimana nah kemudian siswa ini juga ada pembelajaran ekstrakurikuler yang mana ini tidak termasuk dari dua di atas ini misalnya pembelajaran ekstrakurikuler itu menyangkut pembelajaran yang disenangi itu apa untuk kelebihan siswa ini apa yang disenangi nah itu untuk mendukungnya maka diadakan pembelajaran ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan atau minat bakatnya bisa dikembangkan di ekstrakurikuler nah cara berjalannya seperti apa nah cara berjalannya seperti ini misalnya kan sudah ada pemerintahan itu menyusun tujuannya pendidikan kita itu apa sudah ada disini lalu sekolah itu berusaha untuk menyediakan tempat alat media dan sumber daya manusianya atau guru-gurunya untuk mencapai tujuan itu ibaratnya sekolah ini menyediakan kendaraan untuk menuju tujuan ya setelah itu guru guru ini ini harus nanti dapat menyampaikan kepada siswanya apa tujuannya tujuannya kita mau ke arah yang ditetapkan oleh pemerintahan ini ya apa tujuannya itu harus bisa dijelasin kepada siswa terus caranya seperti apa itu harus bisa juga siswa ini menangkap bagaimana caranya sudah siswa ini harus tahu dan kemudian guru ini mengapa kita harus menuju ke tujuan ini nah itu guru ini harus juga menjelaskan kepada siswanya itu sembarang caranya terserah gurunya bagaimana caranya itu agar bisa menyampaikan itu kepada muridnya ya kemudian siswanya ini ini kan ada pelajaran intrakulikuler yang mana untuk tujuan cara dan mengapa itu bisa disampaikan di kelas kemudian pembelajaran kokulikuler yang prakteknya maka disini guru ini kan membuat desain pembelajaran praktik misalnya untuk praktiknya ini apa untuk menuju ke tujuan ini untuk menuju ke tujuan ini melalui sekolah yang sudah menyediakan kendaraannya seperti alatnya seperti apa terus tempatnya seperti apa itu sekolah sudah menyediakan terus kemudian untuk ekstrakulikulernya ini nanti untuk tambahan ke siswanya misalnya ada kompetensi lebih yang dimiliki maka sekolah ini juga harus menyediakan kendaraannya misalnya siswa ini laju cepat dia yang seperti tadi siswa itu agar lebih cepat seperti apa misalnya ada siswa yang cepat untuk mencapai tujuan maka sekolah ini juga harus menyesuaikan ya menyesuaikan atau menyesuaikan kendaraannya atau kalau disini saya tuliskan tempat alat media mungkin alatnya yang di lebih modern agar siswa ini bisa cepat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nah kemudian misalnya ini yang terakhir untuk menyimpulkan jadi siswa ini yang pada akhirnya itu nanti harus bisa menyimpulkan apa-apa yang sudah dia pelajari dan apa-apa yang sudah didapatnya ini kalau bisa sudah menyimpulkan berarti guru ini melakukan assessment atau penilaian nanti oh ternyata murid ini sudah berhasil atau sudah bisa nah sederhananya itu jadi ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan siswa jadi siswa ini lebih fleksibel kalau dia misalnya tingkatannya sudah tinggi atau tingkatannya dia sudah paham lebih cepat daripada teman-temannya maka guru ini merubah caranya atau menaikkan caranya caranya untuk menggunakan medianya ini atau sekolah menyediakan medianya untuk mencapai tujuan nah ini fleksibel jadi tidak terpatok pada ada murid yang cepat tapi harus mengikuti murid yang lambat ada murid yang lambat tapi harus mengejar murid yang cepat nah ini menyebabkan murid-murid itu ada yang tertinggal sampai seterusnya tetap tertinggal tidak bisa berusaha untuk dibantu oleh gurunya untuk menyalip murid-murid yang cepat tadi nah gunanya kurikulum merdeka itu jelas yaitu fleksibel agar cepat mencapai tujuannya ini oke itu saja mungkin kalau mungkin masih ada dibingungkan tentang kurikulum merdeka bisa anda tanyakan di kolom komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh